Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Mari Baca Alkitab pada malam hari ini. Dan sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapak, Ibu berada dalam kerajaan surga, puji syukur padamu ya Allah. Ibu yang maha pengasih yang telah menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga pada hari ini ya Tuhan, Oh sudah, nyertai kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Di mana kami boleh melakukan aktivitas kami. Benar baik. Bapak, malam hari ini kami sebelum beristirahat, kami ingin datang kepadamu, merenungkan firman-Mu dan akan bersama-sama membaca firman-Mu. Agar kami ya Tuhan, boleh selalu di dalam jalan yang kau tuntun dan kau arahkan kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya demi Kristus Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini bertemakan Biarlah saat baik dan buruk bergulir. Bacaan ini diambil dari pengkutbah, pasal 3 ayat 1 sampai dengan pasal 5 ayat 20. Demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk menembak, dan waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk mencahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian. Supaya manusia takut akan dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ketidakadilan dalam hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati. Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi setidak dia. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya. Itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala ciri payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam ciri payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesiasiaan di bawah matahari. Ada orang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau sedara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Ini pun kesiasiaan dan hal yang menyusahkan. Dua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam ciri payah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh? Yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur kedua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tidak mudah dibutuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berkhidmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tidak ada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, itu pun kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan dihadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. kalau engkau berdasar. Kalau engkau bernasar kepada Allah janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah kulutmu membawa engkau ke dalam dosa Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah Bahwa engkau kilat Apakah perlu Allah menjadi murga atas ucapan-ucapanmu Dan merusakkan pekerjaan tanganmu Karena sebagaimana mimpi banyak Dan juga perkataan Sia-sia banyak Tetapi takutlah akan Allah Kesia-siaan kekayaan Kalau engkau melihat dalam Suatu daerah orang miskin ditindas Dan hukum seserta keadilan diperkosa Janganlah heran akan perkara itu Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi Yang lain Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi Mengawasi mereka Suatu keuntungan bagi negara dalam Keadaan demikian ialah Kalau rajanya dihormati di daerah itu Siapa mencintai uang Tidak akan puas dengan uang Dan siapa mencintai kekayaan Tidak akan puas dengan penghasilannya Ini pun sia-sia Dengan bertambahnya harta Bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya Dan apakah keuntungan pemiliknya Selair daripada melihatnya Enak tidurnya orang yang bekerja Baik yang makan sedikit maupun banyak Tetapi kenyangan orang kaya Sekali-kali tidak membiarkan dia tidur Ada kemalangan yang menyedihkan Kulihat di bawah matahari Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya Menjadi kecelakaannya sendiri Dan kekayaan itu Binasa oleh kemalangan Akhirnya tak ada suatu pun padanya Untuk anaknya Sebagaimana ia keluar dari Kandungan ibunya Demiknya juga ia akan pergi Kelanjang seperti ketika ia datang Dan tak diperolehnya dari jeribayanya Suatu pun yang dapat dibawa Dalam tangannya Ini pun kemalangan yang menyedihkan Sebagaimana ia datang Demikampun ia akan pergi Dan apakah keuntungan orang tadi Yang telah berlelah-lelah menjaring angin Malah sepanjang umurnya Ia berada dalam kegelapan dan kesetiaan Mengalami banyak kesusahan Penderitaan dan kekesalan Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah Kalau orang makan, minum dan bersenang-senang Dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeribayahnya Di bawah matahari selama hidup yang pendek Yang dikaruniakannya Allah kepadanya Sebab itulah bahagiannya Setiap orang yang dikaruniak Allah kekayaan Dan harta benda dan kuasa Untuk menikmatinya Untuk menerima bagiannya Dan untuk bersukaria cita Dalam jeribayahnya Juga itu pun karuniak Allah Tidak sering ia mengingat umurnya Karena Allah Membiarkan dia Sibuk dengan kesenangan hatinya Demikianlah kebacaan firman Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu, saudara-saudaranya dikasihi Tuhan Dikisahkan ada seorang guru seni Yang memberikan tugas kepada murid-muridnya Untuk menonton film Sebagai pekerjaan rumah mereka Salah satu murid yang diberi tugas tersebut Adalah Kate Guru Kate Menugaskan Tiga buah film Untuk ditonton dan dievaluasi Dari segi artistik Film pertama yang ditonton Kate Pada Jumat malam Adalah satu film yang menyedihkan Setiap orang terus-menerus Merasa tidak bahagia Dan diliputi kesedihan Pada hari Sabtu Kate menonton film yang kedua Dalam film ini Setiap orang Tidak ada henti-hentinya Merasa bahagia Tidak ada masalah Dan setelah itu Mereka hidup bahagia selamanya Ia berpikir Kedua film Tampak Tidak realistis Tidak nyata Akhirnya Kate menonton drama Yang menegangkan Film ketiga Pada mulanya Setiap orang Tampak bahagia Namun kemudian Terjadi suatu tragedi Sebuah rumah meledak Orang-orang mati Yang lain terluka Ada kebencian Ada kesedihan Ada kebingungan Yang mencekam Di antara orang-orang tersebut Setiap orang Diceritakan Mau menyerah Ada juga Yang mau Membalas dendam Namun Seorang wanita Menawarkan Sebuah pilihan Idenya Menawarkan Kesempatan baru Dan harapan Yang dipulihkan Orang-orang tersebut Mulai Bekerja bersama-sama Dan menyatakan Pengampunan mereka Kepada orang-orang Yang bersalah Pada akhir Pertunjukan film tersebut Setiap orang Tampak Lebih bahagia Dan lebih Bijaksana Daripada sebelumnya Film apakah Yang menjadi Kesukaan Saudara Sepanjang Waktu Apakah Yang bahagia Apakah Yang sedih Apakah Kebanyakan Film Aksion Atau Hanya Dialog Kemungkinan Setiap film Kesukaan Saudara Mempunyai Momen Yang baik Dan Momen Yang buruk Mungkin Film itu Menyentuh Banyak Emosi Kemarahan Pengampunan Kesedihan Kebahagiaan Kesakitan Dan Suka Cita Cerita Film-film Tersebut Mungkin Banyak Lika-likunya Hidup Saudara Mungkin Seperti itu Juga Tuhan Tidak Menginginkan Hidup Saudara Hanya Diisi Dengan Pengalaman Satu Puncak Gunung Atau Satu Pengalaman Di Lembah Yang Menyedihkan Tuhan Merancang Saat-saat Khusus Bagi Kehidupan Saudara Melingkupi Serangkaian Peristiwa Dan Emosi Yang Seperti Diungkapkan Pengkutbah Pasal 3 Ayat 1 Sampai 8 Apakah Saudara Berterima kasih Kepada Tuhan Untuk Saat-saat Yang Indah Apakah Saudara Mempercayai Tuhan Ketika Masa-masa Sukar Itu Tiba Penulis Kita Pengkutbah Mengingatkan Saudara Untuk Berterima kasih Kepada Tuhan Dan Percaya Kepadanya Untuk Masa-masa Yang Saudara Alami Apakah Itu Baik Ataukah Itu Buruk Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Kami Bersyukur Atas Kehidupan Yang Tau Berikan Kepada Kami Kami Bersyukur Untuk Saat-saat Baik Dimana Kami Boleh Tertawa Bersuka Cita Bergembira Tetapi Kami Juga Membelajar Bersyukur Di Saat-saat Duka Ketika Kehilangan Saudara-saudara Yang Mengasihi Kami Ketika Berpisah Dengan Saudara-saudara Yang Mengasihi Kami Ajar Kami Untuk Boleh Memaknai Setiap Peristiwa Suka Dan Duka Yang Kami Alami Sebagai Suatu Kami Agar Kami Menjadi Manusia Manusia Yang Dewasa Di Dalam Iman Terima Kasih Atas Suka Duka Yang Tuhan Berikan Terima Kasih Atas Penyertaan Mu Di Sepanjang Perjalanan Kehidupan Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Bersyukur Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Selamat Memaknai Suka Duka Yang Tuhan Berikan Di Dalam Kehidupan Kita Amin Tuhan Memberkati Altyazı